Pungutan liar dalam pembuatan KTP dan kartu keluarga terjadi di Dusun Sialang Batuah, Desa Buruh Baru, Kecamatan Mandiangin, Sarolangun. Salah seorang warga, Ismail, mengatakan mereka diminta oleh sekretaris desa uang hingga 300 ribu rupiah dengan rincian pembuatan EKTP 150 ribu rupiah dan pembuatan KK sebesar 150 ribu rupiah. Warga juga sudah sempat datang ke Dukcapil, Sarolangun untuk mempertanyakan KTP mereka. Namun sekdes belum melakukan pengurusan berkas dan menyuruh warga untuk mengurus sendiri. Padahal kemarin sampai masyarakat ke Surolangun, tiba di Surolangun malahan yang urus ini tidak mengurus lagi masyarakat yang berangkat itu. Dabu Surolangun suruh mengurus sendiri, sedangkan uang di kongut semua. Terkait dengan aduan warga mengenai pungli yang dilakukan oknum sekdes dari desa Guru Baru, Kepala Dinas Dukcapil Sarolangun, Helmi, mengatakan akan segera mengkaji aduan tersebut ke masyarakat. Jika memang benar terjadi, maka pihaknya akan memberikan sanksi kepada oknum yang bersangkutan. Apabila ini kendalanya jauh tempatnya, kita akan berupaya kepada tempat titik akhir yang bisa mereka kita jangkau. Supaya bisa dilaksanakan perekaman untuk membuat KTP. Karena langkah awal untuk mencetak KTP adalah direkam terlebih dahulu. Jadi kami akan datang ke lapangan dalam waktu dekat, kami akan melakukan kombinasi, kami akan melaksanakan perekaman di lapangan. Surya Abadi, Jambi TV